Intro Shalom Young Victorious People Welcome to Next Generation Online Service Bersama saya Renta Marana Sirait Berjumpa lagi dengan saya Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan Buat kita semuanya Terutama buat Next Generation Dimanapun Saat ini berada Intro Kita akan bersatu dalam doa Kita akan sama-sama berdoa Kita berdoa Bapak terima kasih Tuhan Kami sangat bersyukur Atas anugerah kebaikan Tuhan Dalam hidup kami Pada hari ini Kami akan mendengarkan Kebenaran firman Tuhanmu Kami akan belajar Kebenaran firman Tuhanmu Tuhan berkati kami Dan urapilah setiap kami Dan apapun yang kami dengarkan Apa yang kami baca Firmanmu pada hari ini Tuhan dapat memberkati Setiap kami Bapak Dimanapun kami berada Tuhan kami percaya Biarlah penyertaan yang daripada Tuhan Selalu melingkupi Menaungi setiap kami Bapak Terima kasih Terpujilah namamu Kami berdoa Dimanapun next gen saat ini berada Kita akan sama-sama baca Alkitab kita Kita buka Dan kita akan sama-sama membacanya Yang pertama Ayat 12 Yaitu berbunyi Karena itu Sebagai orang-orang pilihan Allah Yang dikuduskan Dan dikasihinya Kenakanlah belas kasihan Kemurahan Kerendahan hati Kelemah lembutan Dan kesabaran Ayat yang ke 13 Sabarlah kamu Seorang terhadap yang lain Dan ampunilah seorang Akan yang lain Apabila yang seorang Menaruh dendam Terhadap yang lain Sama seperti Tuhan Telah mengampuni kamu Kamu perbuat Juga lah demikian Ayat 14 Dan di atas semuanya itu Kenakanlah kasih Sebagai pengikat Yang mempersatukan Dan menyempurnakan Nah Tema kita Judul sharing kita Pada hari ini Yaitu mengenai Kasih Sebagai pengikat Yang mempersatukan Ya contohnya Saya berikan seperti ini Ya kan Bunga yang terdiri Dari banyak warna Bunga terdiri Dari banyak warna Akan menjadi Sangat indah Ketika Disatukan Ya Bunga Yang banyak warna Akan menjadi Sangat indah Ketika bunga itu Disatukan Dalam satu Pas bunga Ya kan Oleh karena itu Ketika bunga itu Yang berwarna Disatukan Dalam Satu Ikatan Dalam pas bunga Itu akan terlihat Menjadi indah Begitu juga Allah sangat senang Ketika umatnya Ada dalam kesatuan Ketika umatnya Menjadi satu Mempunyai Kesatuan Atau ketika umatnya Hidup rukun Seperti dalam Masmur 133 Ayat 1 Mengatakan bahwa Sungguh Alangkah baiknya Dan Indahnya Apabila Saudara-saudara Diam bersama Dengan Rukun Ya Masmur Mengatakan bahwa Sungguh Alangkah baiknya Dan indahnya Apabila Saudara-saudara Itu Diam bersama Dengan Rukun Bukan Malah Berantem Dan lain sebagainya Ya kan Cekcok Gara-gara hal-hal Sepilnya Cekcok Gitu ya kan Kita anak-anak muda Pasti sering Mengalami Hal-hal Seperti itu Tapi kita Dingatkan kembali Pada saat ini Ya Sungguh Alangkah baiknya Dan indahnya Apabila Saudara-saudara Diam bersama Dengan Rukun Sungguh Alangkah baiknya Ya Berarti kita Harus sama-sama Kita belajar Di dalam Perikop Kolosetiga Ayat 12 Sampai dengan 14 Ini Ya kan Karena itu Sebagai orang Pilihan Allah Kita Anak muda Sebagai Pilihan Allah Yang dikuduskan Dan dikasihinya Ingat Anak-anak muda Dimanapun saat ini berada Kita ini adalah Anak-anak Allah Kita adalah Pilihan Allah Yang dikuduskan Dikasihinya Jadi jangan Pernah menganggap Minder dan lain sebagainya Ya Kenakanlah Belas kasihan Kita belajar Yang namanya Belas kasihan Kita belajar Yang namanya Kemurahan Kita belajar Yang namanya Kerendahan hati Kelemah Lembutan Dan Kesabaran Itu Kita terapkan Di dalam kehidupan kita Sabarlah kamu Seorang terhadap Yang lain Dan ampunilah Seorang Akan yang lain Apabila seorang Menaruh Dendam terhadap Orang lain Sama seperti Tuhan telah Mengampuni kami Ya Kamu perbuat juga Demikian Jika Tuhan Memberikan pengampunan Kepada kita Kita pun juga harus Memberikan pengampunan Terhadap orang-orang Yang bersalah Kepada kita Orang-orang yang mungkin Mengecewakan kita Orang-orang yang mungkin Menyakiti hati kita Orang-orang mungkin Yang membuat sedih hati kita Kita harus belajar Yang namanya Mengampuni Melepaskan pengampunan Kehadap orang-orang Yang Menjahatin kita Ya Dan di atas semuanya itu Kita harus mengenakan Yang namanya Kasih Ada yang namanya Kasih Ya Karena kasih itu Bisa mempersatukan Dan menyempurnakan Dalam segala hal Itu Jika di dalam hati kita Anak-anak muda Tidak ada yang namanya Kasih Ya Ya mungkin Kita harus tanda tanya Siapa Tuhannya Itu Karena apa Tuhan itu Adalah pengasih Itu Melalui kasih itu Kita dibersatukan Kita mempunyai Kesatuan Ya Firman Tuhan Ingin meminta Agar umat Tuhan itu Umat yang Telah ditebus oleh Tuhan Yesus Di kayu salib Dikuduskan Dikasih Allah itu Hidup dalam Kesatuan Bukan dalam Perpecahan Hidup Di dalam Kesatuan Orang-orang Yang dimaksud disini Adalah Orang-orang Yang telah Dilepaskan Allah dari Kuasa kegelapan Ya Yang telah Dipindahkan Allah ke dalam Kerajaannya Kerajaan Yesus Kristus Jadi tidak ada lagi Yang namanya Kerusuhan Dan lain sebagainya Jadi yang pertama Ciri-ciri orang yang Mempunyai kasih Yang mempersatukan Itu menurut Koloso adalah Hidup yang rendah hati Anak muda Dimanapun saat ini berada Kita belajar yuk Hidup yang namanya Rendah hati Hidup yang rendah hati Meliputi Yaitu Kerendahan hati Saling Mengampuni Ya Ciri yang pertama Kasih yang mempersatukan Itu adalah Memiliki hidup Yang rendah hati Ya Ketika seseorang Mau mengampuni Itu menunjukkan Kerendahan hatinya Ketika seseorang Ingin memaafkan Orang yang menjahati Kita Anak muda Mungkin dijahati Sama teman-temannya Orang terdekatnya Sahabatnya Dan lain sebagainya Orang tuanya Siapapun itu Ya Ketika kita mempunyai Yang namanya Hidup yang rendah hati Seseorang itu Mau mengampuni Orang itu Ya Amin Jadi anak-anak muda Dimanapun saat ini berada Yuk kita sama-sama belajar Yang namanya Hidup yang rendah hati Ya Yang kedua Kita harus bagaimana Kasih yang mempersatukan Itu yang bagaimana Menurut kolose Yaitu Hidup yang sabar Sebagai anak muda Kita harus hidup sabar Hidup yang sabar itu Meliputi apa Kelemah-lembutan Kesabaran Lalu kedua Yaitu Gaya hidup itu Harus sangat berperan Dalam menghindari Terjadinya Perkelahian Gaya hidup kita Orang sabar itu Pasti punya gaya hidup yang Bagus Orangnya enggak Cepat-cepat marah Segala sesuatu Harus Diserap dulu Bukan langsung Meledak Emosi Enggak Tetapi kita belajar Hidup yang sabar Sabar dalam mendengar Orang berbicara Kita belajar Mungkin mentor-mentor Dimanapun saat ini berada Kakak rohani Mungkin mendengarkan Adik-adik rohaninya Sabar dalam mendengarkan Orang berbicara Dan sabar Dalam memberi jawaban Sabar dalam Mengambil Sesuatu Keputusan Kemudian Lemah-lembut Ya Hidup yang sabar Kasih yang mempersatukan itu adalah Hidup yang sabar Lalu Salah satu Senjatanya apa Untuk menimptakan Dan mempertahankan Kesatuan dan kerukunan itu Hidup yang sabar Sabar mendengar Sabar berbicara Sabar menjawab Seperti itu Ya Jangan memotong Ketika orang berbicara Apalagi emosi Mendengarkan hal-hal yang mungkin Tidak sesuai dengan Kehidupan kita Ya Anak muda Dimanapun saat ini berada Dan Menjawab atau Bertanya dengan Nada yang keras Jangan Harus belajar sabar Lemah-lembut Ya Dimanapun saat ini Anak-anak muda berada Yuk Kita sama-sama belajar Yang namanya Hidup yang sabar Itu adalah kasih Cara kasih Yang mempersatukan Kita Nah Yesus mengatakan bahwa Terdapat di dalam Matius 55 ya Mengatakan bahwa Orang yang lemah-lembut Akan berbahagia Amin Orang yang lemah-lembut Itu akan berbahagia Nah Mari Kita Hidup Lemah-lembut Dan sabar Agar terjadi Kesatuan Ya Akan terjadi Kerukunan Dan Allah itu Sangat menyukai hal itu Allah tidak menyukai Yang namanya Emosi Marah Semuanya Yang Negatif-negatif Tidak Allah tidak suka Pemberontakan Tidak suka Tetapi Allah menyukai Orang yang lemah-lembut Ya Sabar Rendah hati Nah itu akan Terjadi yang namanya Kesatuan Dan kerukunan Karena Allah sangat menyukai hal itu Jadi anak muda Dimanapun saat ini berada Yuk kita sama-sama Hidup yang namanya Hidup sabar Yang ketiga yang terakhir Poin terakhir Buat kita semuanya Kita diingatkan pada hari ini Yang terakhir adalah Hidup yang mau berbagi Yuk kita sama-sama Hidup Berbagi Dengan orang-orang Yang ada di sekeliling kita Kita lihat Kita perhatikan Apa yang perlu kita bantu Yuk kita bantu sama-sama Mungkin orang itu hanya butuh Untuk kita mendengar Yuk kita pasang telinga kita Untuk mendengar orang Mungkin curhat Ada masalah pekerjaan Ada masalah di dalam sekolahnya Atau apa Yuk kita sama-sama Hidup yang mau berbagi Dengan orang-orang di sekitar kita Hidup dalam belas kasihan Dan kemurahan Kami satu Kami satu Menjadi hidup yang mau berbagi Jadi kesatuan itu Hidup yang mau berbagi Atau hidup yang mau menolong Orang-orang yang ada di sekitarnya Salah satu kunci yang sangat Jitu Menghadirkan kesatuan Dan kerukuan itu adalah Kalau terjadi saling Berbagi Sharing Tukar pikiran Gitu Tukar pikiran Mendengarkan orang Berbicara Mungkin dia lagi kelukesah Dengan pekerjaannya Atau kuliahnya Atau sekolahnya Banyak sekali tugas-tugas Banyak sekali Paper-paper dan lain sebagainya Pekerjaannya numpuk Yuk kita sama-sama Ada masalah keluarga Dengan orang tua Mari anak-anak muda Dimanapun saat ini berada Kita sama-sama Mau berbagi Kita sharing Sama orang-orang yang di sekeliling kita Ya Di antara komunitas Kita saling menolong Di antara jemaat Kita sama-sama menolong Kita salurkan tangan kita Gitu Kita berikan waktu Kepada orang-orang Yang butuh waktu kita Kita sama-sama Ya Hidup yang mau Berbagi Amin Lalu Firman Tuhan Kesimpulannya adalah Firman Tuhan Hari ini Meminta kepada kita Sebagai umat Yang telah dipilih Kita Anak muda Telah dipilih oleh Tuhan Yesus Kita yang sudah Sudah dikuduskan Oleh darah Yesus Di kayu salib Ya Agar kita hidup Dalam kesatuan Atau Dalam Kerukunan Yang Diikat oleh Kasih Allah Ada tiga jenis Kasih Tadi yang pertama Apa Kita hidup dalam Kerendahan hati Kita hidup dalam Kesabaran Yang terakhir adalah Kita hidup Harus Tolong Menolong Jadi dimanapun Saat ini berada Anak muda Yuk kita sama-sama Bangun yang namanya Kasih yang mempersatukan Ya Kasih yang mempersatukan kita Kasih Yesus lah Yang mempersatukan kita Kasih Yesus lah Yang membuat kita Menjadi rukun Kita menjadi rendah hati Kita sabar Dan kita bisa Menolong orang Kita mulurkan tangan kita Kepada orang-orang Yang diseliling kita Jadi Firman Tuhan Pada hari ini Cukup sekian Dan kita percaya Bahwa Kasih yang mempersatukan Itu akan Hadir di dalam Hati kita Atau dalam Kehidupan kita Bagi anak-anak muda Dimanapun saat ini Anak muda berada Dan Aku rindu Bahwa Kasih itu Bukan hanya lewat Sekedar gitu saja Tetapi Tuhan akan mampukan Akan melimpahkan Kasih Kepada anak-anak muda Dimanapun saat ini berada Yuk kita sama-sama berdoa Dan kita Satukan hati kita Bapak terima kasih Tuhan Yesus Kami sangat bersyukur Begitu baik Engkau bagi kami Dan ajar kami Untuk rendah hati Tuhan Ajar kami Untuk sabar Dan ajar kami Tuhan Untuk belajar Saling tolong menolong Dalam kehidupan kami Bapak Dimanapun anak muda Saat ini berada Tuhan berkati mereka Berikan mereka Kesatuan hati Berikan mereka Kerendahan hati Tambah-tambahkan Kesabaran mereka Tuhan Dan berikan sifat mereka Untuk saling tolong menolong Kepada orang-orang Yang ada di sekelilingnya Tuhan Yesus Biarlah firman Tuhan Ini menjadi Kekuatan kami Menjadi remah Dalam kehidupan kami Dan kami dapat Mampu melakukannya Dalam aspek kehidupan kami Sehari-hari Bapak Melalui pekerjaan kami Melalui studi kami Melalui kuliah kami Melalui usaha bisnis kami Tuhan kami percaya Biarlah Tuhan Yang selalu memampukan kami Dalam Kasih Yang mempersatukan itu Tuhan Terutama kasih Tuhan dalam hidupan kami Terima kasih Bapak Terpujilah namamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan kami serahkan seluruh aspek kehidupan kami Yang melalui ke dalam tangan Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mucap syukur Haleluya Amin Ya Terima kasih Semangat terus Next generation Victorious people Dimanapun berada Kami percaya Kasih Tuhan akan mempersatukan kita Dimanapun kita berada Shalom Dadam Sub indo by broth3rmax